Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam satu cangkul dan tetap semangat Pada kesempatan pagi hari ini Tepatnya hari Senin tanggal 20 September 2021 Bertepatan dengan CMK Tander Sudah memasuki hari ke 20 hari setelah tanam Karena ini penanaman tanggal 1 September Sekarang tanggal 20 September Berarti sudah memasuki hari ke 20 hari setelah tanam Untuk hasilnya bisa dibilang Sangat mantul sekali Ini seperti ini Ini belum dilakukan perempelan untuk tunas air ya Atau kalau orang bilang Jawa Anakan lah ya Tunas anakan seperti ini Ini belum dilakukan perempelan Dan belum dilakukan pengikatan Karena belum mengeluarkan cawang ya Jadi ini sudah dilakukan pengocoran 2 kali ya Dilakukan pengocoran 2 kali Dan sudah dilakukan penyemprean 4 kali Jadi nyemprot sudah 4 kali Kemudian untuk pengocorannya sudah 2 kali Hasilnya seperti ini Ini kuatannya akan membagi tip ya Bagaimana cara Cara Merempel Merempel Tunas air ya Jadi seperti ini Jadi diantara tunas baru ya Tunas anakan ya Atau tunas air Ini dipilih yang paling Yang paling bagus diantara Teman-temannya Contoh seperti ini Ini kecil Ini boleh kita buang Ya Kalau buahnya jangan ke atas Kalau ke atas nanti Bisa merusak Akar yang sudah Sudah jadi ya Artinya sudah merambat ke Kesana kemarin Nyari makanan ya Jadi Kalau merempel itu Jangan ditari ke atas Tetapi harus ke Kanan atau ke kiri Hasilnya seperti ini Jadi tidak merusak batang Atau mengelupas kulit Ya enggak ya Kemudian Antara Tunas ini Dan tunas ini Kita lihat Kita nilai Bagusan yang ini Artinya ini Kurang bagus Maka harus dibuang Dilakukan perempelan Nah seperti ini Kita melakukannya Kanan-kiri Pelan-pelan ya Gak usah Gerasa gerusu Hasilnya seperti ini Nah itu hasilnya Kemudian yang atasnya Biasanya Kalau Tunas air Banyak Itu nanti Batang utamanya Enggak terlalu besar ya Enggak terlalu besar Nanti juga untuk Jalur perapatannya Karena tertutup tunas air Nanti susah Maka Maka disisakan Dua atau tiga Tunas air yang bagus Seperti itu Nah ini hasilnya Seperti ini Ini adalah Kita menyeleksi Menyeleksi tunas air Yang paling bagus Kita Kita pelihara Kalau yang Yang jelek Itu Kita buang Hasilnya seperti ini Ya Ini contoh lagi Contoh lagi Nah ini Ini batang utamanya Sudah kokoh ya Nah ini Ini kecil nih Kita buang Nah kita tarik ke kanan kiri Ya Nah kita tarik kanan kiri Kemudian yang atasnya lagi Ini kecil ya Kecil Kita buang Nah seperti itu Kemudian yang Yang ini Kita biarkan Karena ini Sudah lumayan besar ya Sudah bagus Jadi Nanti bisa Berbuah Banyak Nah atasnya Atasnya dibuang lagi Seperti ini Jadi disisakan Dua Atau tiga Tunas air Sisanya ke atas Kita rempel semua Nanti biar Fokus ke pertumbuhan Batang Ya Seperti ini Nah ini contoh lagi Nah Ini untuk Tunas airnya Ini kurang bagus ya Kita buang Nah di atasnya Kita udah Udah cantik Nah ini Kita sisakan Dua Kalau udah Seperti ini ya Kita sisakan Dua Pokoknya Kita seleksi lah Yang paling bagus ya Kita sisakan Seperti itu Nah ini Seperti ini Nah sisanya Pokoknya kita buang Ke atas Buang semuanya Ini salah satu Cara merawat CMK Merah keriting ya Atau mungkin Merah-merah yang lainnya Ini menurut Kuatannya Hasilnya Cukup sangat Menggembirakan Nah ini Kita sisakan Sisakan Tiga batang ya Satu Dua Tiga 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 tunas air Yang kita sisakan Nah ini Seperti ini Kita melihat Kondisi Kondisi Pohonnya ya Kalau emang Pohonnya keker Bagus ya Kita sisakan Tiga Kalau emang Agak kecilan ya Kita sisakan dua Karena pertumbuhan itu Enggak sama ya Enggak seimbang semua ya Enggak harus Enggak harus tiga Tapi Satu juga boleh Enggak masalah Yang penting Yang penting Kalau menurut kuatannya itu Disisakan lah Ya Contoh ini Ibaratnya Satu Satu pohon Satu tunas air Kita sisakan Enggak apa-apa Itu hasilnya juga Bagus Contoh Saumama Satu tunas Mengeluarkan Tiga buah lah Kita jangan terlalu Banyak-banyak Setengah kilo Atau mungkin Seperu empat kilo Enggak usah lah ya Satu tunas Satu tunas baru Seperti ini Saumama Allah memberi rezeki Cuma tiga Tiga buah cabai Yang enggak masalah ya Karena itu juga Sebagian dari Rezeki kita ya Nah Kita tinggal mengalihkan aja Seandainya Satu pohon Satu tunas Air Mengeluarkan Tiga buah cabai Kali Berapa kita tanam Kita menanamnya sekitar Seribu Lima ratus Lima puluh Lima batang Berarti Tiga Kali Seribu Lima ratus Lima Batang Hasilnya berapa Pikir sendiri Dan dihitung sendiri Oke Seperti itu Itu logika yang sangat sederhana Jadi Untuk dari Buah dari Tunas air juga Kalau Kita Sisakan Kita pelihara Nantinya juga Pastinya berbuah Tentunya ya Buahnya enggak Sebagus yang Di Apa namanya Tunas cawang ya Itu enggak sebagus Yang seperti itu Tapi Itu hanya Tambahan Seperti itu Nah ini hasilnya Seperti ini Jadi enggak cuma Enggak cuma yang Yang bagus-bagus Saya ambil videonya Enggak ya Ini saya ngacak semua ya Ini belum dilakukan Apa namanya Lakukan pengikatan Belum ya Nah ini untuk daun Mudanya Untuk daun mudanya Bisa dibilang Sehat ya Jadi Ciri-ciri Ciri-ciri dari Tanaman sehat itu Pertama kita lihat Dari ujung daunnya Kalau emang ujung daunnya Alus Seger Ijau Itu Itu menandakan bahwa Tanaman yang kita tanam Tentunya sehat Kan kalau emang Ada yang jelek Ya kita buang ya Jadi biar Pertumbuhannya ke Batang utama Hasilnya seperti ini Kita sisakan dua Oke Mungkin itu Trik dari Kuat Tani Bertani ya Terima kasih Jangan lupa di komen Di subscribe Dan di share Supaya Channel Kuat Tani Bisa berkembang Tentunya Bisa bermanfaat Bagi teman-teman semua ya Jadi Harapan dari Kuat Tani Untuk membuat dokumentasi Seperti ini Semoga bisa menjadi Inspirasi Serta motivasi Bagi teman-teman Petani cabai pemula ya Jangan lupa Tetap Semangat Salam Satu cangkul Dari Kuat Tani Petani Cabai Karangkemojing Banyumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh